Pemirsa seruan agar semua pihak menjaga pemilu agar berjalan sesuai koridor demokrasi, moral, dan etika kian masif disuarakan berbagai kampus di tanah air. Namun sejumlah asivitas akademika mengaku mendapat intimidasi. Suara lantang menyikapi situasi kebangsaan saat ini makin keras dilontarkan oleh berbagai kampus di tanah air. Sivitas Akademika Guru Besar, Rektor hingga mahasiswa kompak menyeruti situasi pemilu yang terindikasi banyak kejanggalan dan kecurangan. Di Universitas Gajah Mada, para guru besar mengkritik tindakan Presiden Jokowi yang dianggap telah menyimpang. Mereka juga meminta agar Jokowi kembali pada koridor demokrasi. Petisi untuk pemerintah juga disampaikan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Lewat petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan, mereka menyampaikan keprihatinan atas kondisi politik kebangsaan yang terjadi akhir-akhir ini. Petisi ini dibuat bukan sebagai partisan, namun murni bentuk keprihatinan. Gelombang perlawanan juga disuarakan oleh Universitas Indonesia. Suara lantang mereka menyoroti soal demokrasi yang penuh intimidasi, terutama jelang pemilu 2024. Menurut Ketua Dewan Guru Besar UI, ada intimidasi yang diterima Sivitas Akademika UI terkait sikap mereka yang menyorakan pesan kebangsaan. Kami mendapat WA dari salah seorang sebenarnya mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali. Kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UI, ikutan lain? Karena harusnya kita bisa pergi ke pejabat yang benar dan menyampaikan ide-ide. Ya jadi, dan kebetulan dia itu dari angkatan. Tapi saya nggak tahu angkatan apa ya, tapi pakai seragam. Ya walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya, tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini. Seruan moral demokrasi juga muncul di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Secara spesifik, mereka menyatakan agar penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu hingga DKPP bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Mereka juga mendesak aparat negara seperti TNI dan BORI bersikap netral, tidak pandang bulu, dan independen. Publik melihat, seruan akas sehat dari berbagai kampus ini memiliki benang merah yang sama. Yaitu, menyerukan agar pemilu 2024 tidak hanya berjalan sesuai peraturan, tapi juga sesuai koridor demokrasi, serta menjunjung nilai moral dan etika. Dari Jakarta, Tim Diputam Ainyus melaporkan.